Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, om swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua Perkenalkan, nama saya Tiara Naila Prihatmo Dari Universitas Brawijaya, jurusan Sosiologi Nah, disini saya tidak sendirian karena akan ditemani oleh partner saya Pada hari ini, mungkin kamu bisa langsung memperkenalkan diri kali ya Oke, halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rizky Taputra Octavia Juga dari Sosiologi UB Oke, pada kesempatan pada kali ini, aku dan Rizkyta akan melakukan diskusi Atau gampangnya sih kita akan ngobrol-ngobrol santai aja kali ya Dan seputar hal-hal yang lagi mau datang nih, yaitu pemilu dan juga pemilihan 2024 nanti Nah, kira-kira Niki, aku dengar-dengar ya, katanya pemilu sama pemilihan itu beda loh ternyata Iya Nah, itu apa sih bedanya? Nah, ini tuh sebenarnya ilmu yang baru aku dapatkan di bawah selu ini Karena ternyata banyak sekali orang-orang itu juga sebenarnya masih bingung Apa sih pemilu itu? Apa sih pemilihan itu? Kok udah nyoblos tapi disuruh nyoblos lagi sih gitu Nah, disini aku mau jelasin bahasanya kalau pemilu atau pemilihan umum itu Kita disini hanya memilih presiden, wakil presiden, DPR RI, DPRD, dan DPD Nah, sedangkan pemilihan atau yang sebelumnya kita kenal dengan pilkada Itu kita memilih perwakilan kita untuk provinsi, untuk daerah kita saja Yaitu bupati, wali kota, dan juga gubernur Oke, oke, jadi gampangnya itu adalah bisa dilihat dari pesertanya ya Iya, benar Jadi kalau pemilu itu skalanya nasional bisa untuk memilih presiden, wakil presiden, terus juga DPR, DPD, dan juga DPRD Sedangkan kalau pemilihan itu skalanya daerah Jadi untuk melakukan pemilihan, bupati, gubernur, dan juga wali kota Oke deh, mungkin aku udah mulai paham sih Iya, iya Mungkin ngomong-ngomong tentang pemilu nih Tiara sendiri udah pernah nyoblos belum sih? Nah, iya tahun 2019 kemarin aku udah sempet nyobain euforianya pemilihannya pemilu nih Berarti mungkin boleh ya ceritain sedikit gimana sih pengalaman kamu waktu nyoblos kemarin? Boleh sih, tapi kamu jangan ngantuk ya Ki Jadi selama aku ikut pemilihan kemarin itu, pemilu 2019 Kebetulan aku udah umur 17 tahun dan udah memiliki KTP gitu Jadi kan karena aku udah memenuhi persyaratan, ya aku ikut nyoblos tuh tahun 2019 Dan juga dari lingkungan keluarga aku udah sadar banget yang namanya politik Jadi kita tuh diusahakan di anggota keluarga aku tuh Ki Gak boleh golput temen-temen Bener banget Jadi ketika aku udah memenuhi persyaratan untuk nyoblos, aku langsung diajak mama aku untuk pergi ke TPS terdekat di rumah Nah kemudian tuh Ki, disana aku nyerahin KTP ya karena berkas yang harus dibawa itu KTP Kemudian aku disuruh ngisi daftar hadir Kemudian itu abis ngisi daftar hadir, aku disuruh nunggu Karena emang waktu aku mau nyoblos itu gantian kan? Di biliknya digantian, gak boleh bareng-bareng Gak boleh bareng-bareng ya Karena rahasia ya Gak jadi rahasia kalau bareng-bareng Iya bener banget Nah terus aku nunggu dan tiba ketika giliran aku aku dikasih surat suara Kemudian aku mulai nyoblos di dalam bilik Cuman nih Ki, yang paling aku deg-degan nih karena ini kan momen pertama aku ya Aku tuh sempet bingung gitu Karena aku tuh bingungnya ini nyoblosnya udah bener atau belum Kayak gitu Tapi alhamdulillahnya sih berjalan dengan lancar ya Sesuai dengan asas luber jurdil tadi Dan juga kemudian setelah aku udah nyoblos Aku langsung masukin surat suaranya itu ke dalam kotak suara Dan hal yang paling penting yang mungkin ini sangat banyak orang-orang ngelakuin Dan biasanya di foto-foto nih di media sosial Yang jari kelingkingnya tuh ditaruh di tinta biru Nah gitu sih makanya ya seru banget Seru sih Iya sih Nah kamu sendiri gimana Ki? Nah kalau aku sendiri aku belum pernah nyoblos teman-teman Jadi pemilu 2024 14 Februari nanti ini Itu menjadi pemilu perdana aku Jadi aku tuh sebenernya kepo banget Sebenernya kalau pengalaman aku ya Aku tuh kepo gitu Jadi kalau misalnya ada mau coblosan nih Aku tuh selalu ikut ke TPS sama mama papa Tapi ya gitu untuk melihat gimana sih situasi kondisi di TPS itu kayak gimana gitu Dan emang sih yang paling membosenin adalah nunggunya Itu emang lama dan ya rame ya Jadi kita harus nunggu lama Tapi kalau setelah selesai yaudah Kita kembali terus kita pakai tinta itu tadi Dan itu aku tuh pengen banget sih ngerasain gimana sih rasanya di balik-bilik itu kayak gimana gitu sih Berarti kalau dilihat dari pengalaman kamu sendiri Kamu itu termasuk mahasiswa tapi pemilih pemula ya? Iya bener banget Karena aku pemilu kemarin belum 17 tahun Jadi belum boleh nih Belum boleh nyoblos gitu Tapi yang bikin Apa ya Kamu tuh beruntung tau Ki Karena kamu kan nyoblosnya di tahun 2024 Sedangkan aku di tahun 2019 Aku tuh belum dapet sosialisasi Karena juga Waktu itu aku baru berumur 17 tahun Aku masih SMA Dan juga dari sekolah aku tuh belum ada Belum ada sosialisasi Iya bener banget Makanya aku ketakutan sendiri tuh Ini udah bener atau enggak Tapi kalau kamu kan enak ya Udah dapet ilmu banyak Dibawas lu gitu Mungkin tips buat temen-temen sih ya Yang juga ikut bingung-bingung adalah Kalian bisa memanfaatkan media sosial kalian Sebaik mungkin untuk mencari Gimana sih prosedurnya untuk memilih Gimana Nah nanti Biar kalian tuh gak kebingungan Nanti pasti TPS harus gimana-gimananya Jadi bisa langsung sacet-sacet gitu Iya bener banget Dan juga ya Kita sebagai mahasiswa Berarti udah gak ada alasan lagi ya Untuk go-emput ya Bener Oke kalian harus memberikan suara kalian Hak pilih kalian dengan bijak Karena dengan itulah Kita bisa menentukan pemimpin mana Yang memang pantas untuk memimpin negeri ini Ke arah yang lebih baik lagi Bener banget Karena suara dari kalian Satu suara aja itu penting banget Untuk mewakili Pemimpin kita nantinya gitu Untuk memilih pemimpin yang amanah Supaya rakyatnya bisa sejahtera Betul banget Dan juga mungkin Sekali lagi aku mau mengingatkan Buat kalian bahwa Jangan lupa nyoblos nanti di tahun 2024 Kalian-kalian yang kemarin masih golput Kalian harus nyoblos Bener banget 14 Februari 2024 Betul banget Mungkin sekian aja kali ya Obrolan sama kita kali ini Dan juga aku sama Rizkita Pamit undur diri Mohon maaf jika ada kesalahan kata Aku akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siwas TV Inspirasi cerdas Bawaslu Kota Malang Sub indo by broth3rmax